Intro Dalam perjalanan menggunakan sebuah mobil, seorang pria bernama Peters berusaha menenangkan putrinya yang bernama Elena karena masih bersedih atas kematian ibunya baru-baru ini. Peters berjanji akan selalu berada di sisi Elena, namun tiba-tiba sebuah mobil menghantar mobil mereka. Bertahun-tahun kemudian dalam beberapa siaran berita, dikabarkan bahwa seorang pembunuh berantai yang disebut sebagai The Collector telah menjadi target utama dari perburuan pihak berwenang. Sebanyak 50 orang masih dikabarkan hilang. Berdasarkan informasi, sang kolektor menangkap para korbannya menggunakan perangkap dan membunuh mereka. Tapi sengaja membiarkan satu korban tetap hidup untuk dijadikan eksperimen. Salah satu korban terbaru sang kolektor adalah seorang perampok bernama Arkin, yang sebenarnya juga sedang dalam daftar pencarian polisi. Beralih pada Elena yang sekarang sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda. Akibat kecelakaan bertahun-tahun silam, Elena mengalami gangguan pendengaran. Jadi harus menggunakan alat bantu dengaru untuk membantu keseharianya. Malam itu Elena menerima telpon dari kekasihnya yang bernama Brian, yang membatalkan rencana kencan mereka dengan alasan pekerjaan. Tak lama setelah panggilan itu, Elena kembali menerima telpon dari sahabatnya yang bernama Missy, yang mengajaknya ke sebuah pesta bersama sang adik. Elena yang batal berkencan dengan Brian akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Elena lantas mencium kening ayahnya yang sudah tidur dan berangkat tanpa berpamitan. Selang beberapa waktu mereka sampai di sebuah bangunan dan disambut oleh seorang penjaga pintu yang cukup menyeramkan. Untuk memasuki tempat pesta ternyata mereka harus menyebutkan kata Sandi. Beruntung kata Sandi yang Elena ucapkan benar sehingga mereka diizinkan masuk. Di dalam, mereka mendapati pesta yang sangat meriah. Sayang di tengah kemeriahan pesta itu, Elena menyaksikan Brian yang sedang bersama gadis lain. Merasa dibohongi dan diselingkuhi, maka Elena langsung meninju wajah Brian. Dengan kekecewaan yang mendalam, Elena berjalan menjauh dari lantai pesta. Pada saat yang sama tanpa ada yang menyadarinya, sang kolektor sedang mengawasi semua pengunjung pesta dari atas. Elena yang memasuki sebuah ruangan hampir saja menyentuh kawat yang terbentang di koridor. Di sana dia menemukan sebuah kotak merah besar yang tiba-tiba bergerak. Penasaran dengan hal itu, Elena pun membukanya. Ternyata dari kotak tersebut, Arkin yang terluka parah keluar dan dengan cepat menarik Elena guna menghindari tembakan tombak dari dinding yang dipicu oleh terbukanya kotak itu. Tapi rupanya hal ini juga memicu jebakan maut yang sudah diatur oleh sang kolektor di lantai pesta. Dari situ, tampak sebuah roda bergerigi yang berputar memporak-porandakan ratusan pengunjung pesta dalam hitungan detik. Sementara itu, Elena yang ketakutan terhadap Arkin segera keluar. Tapi di luar, seorang wanita yang berlari bersama Brian tidak sengaja menyentuh kawat yang terbentang di koridor sehingga memicu pedang di dinding menghabisi keduanya. Sang kolektor kemudian menarik tuas yang akhirnya mengurung misi beserta sekelompok pengunjung yang masih hidup. Tidak sampai di situ, secara perlahan kawat baja di atas mulai turun ke arah mereka. Elena yang ada di luar tidak dapat berbuat apa-apa menyaksikan misi dan lainnya hancur tergencet kawat itu. Melihat sang kolektor menatapnya dengan tajam, maka Elena bergegas lari. Sayang ketika Elena bertemu dengan Arkin yang hendak kabur, secara mengejutkan sang kolektor menangkapnya dari belakang. Melihat itu, terpaksa Arkin menerobos jendela dengan menggunakan tubuh Brian sebagai pelindung. Setelah mendarat di atap sebuah mobil, maka sembari menahan sakit Arkin segera meninggalkan tempat itu. Namun Arkin diselamatkan oleh petugas medis yang membawanya ke rumah sakit, di mana para polisi juga langsung memborgolnya. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Arkin teringat kilas balik berbagai penyiksaan yang dilakukan sang kolektor terhadapnya. Begitu siuman, Arkin mendapati istrinya yang sudah duduk menunggunya. Disitu Arkin memperhatikan bunga yang ada di atas meja. Menyadari bunga itu dikirimkan oleh sang kolektor, maka Arkin meminta istrinya tinggal di rumah ibunya untuk sementara waktu, serta tidak boleh memberitahu siapa-siapa. Sekepergian istrinya, Arkin didatangi oleh seorang pria bernama Lucelo yang menunjukkan foto Elena dan mengaku bekerja untuk ayah Elena. Arkin mengkonfirmasi bahwa dia melihat Elena di pesta itu, dan dikarenakan polisi tidak menemukan tubuh Elena di antara para korban di tempat pesta, maka Lucelo berasumsi dirinya hanya memiliki waktu 48 jam untuk menemukan Elena sebelum sang kolektor mengambil nyawanya. Lucelo menjelaskan bahwa selain untuk menemukan Elena, ia juga ditugaskan menghabisi sang kolektor, jadi meminta bantuan Arkin untuk melacak markas sang kolektor. Mendengar itu, Arkin langsung setuju. Lucelo lalu menghubungi Peters dan berjanji untuk menemukan Elena malam itu juga. Di tempat berbeda, Elena mendapat kilas balik saat kecelakaan terjadi, di mana Lucelo muncul menyelamatkannya dari mobil yang terbakar. Di sini berarti Lucelo memang sejak dulu sudah bekerja untuk keluarga Peters. Lalu dari lubang kecil pada kotak tempat dia dikurung, Elena menyaksikan seorang pria disiksa dan dimodifikasi oleh sang kolektor. Pemandangan itu sontak membuat Elena sangat ketakutan. Dan begitu suasana hening tiba-tiba. Setelah sejenak menatap Elena, sang kolektor langsung meninggalkannya. Pada waktu yang sama, Lucelo mengumpulkan Arkin bersama anak buahnya yang bernama Wally, Dre, Pas, dan Lin untuk rencana penemuan Elena dan perburuan terhadap sang kolektor. Lucelo menjelaskan kepada Arkin bahwa dia akan membantu mereka menemukan Elena dan boleh pergi. Arkin kemudian mengungkapkan kalau ia dimasukkan ke dalam kotak merah saat sang kolektor menculiknya, sehingga tidak melihat kemana dirinya dibawa. Namun demikian Arkin mencatat perjalanan itu dengan menggores lengannya setiap merasakan belokan. Alhasil dengan bergantung pada ingatan dan bekas luka itu, Arkin menuntun mereka menuju markas sang kolektor. Selang beberapa waktu, mereka sampai di depan sebuah hotel yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Sementara itu Elena menggunakan tali branya untuk mencengkram grendel, sehingga kotak itu dapat terbuka. Di situ dia mendengar ketukan dari sebuah kotak serupa, jadi mencoba membukanya hanya untuk menemukan tubuh seorang pria. Ketika handa keluar, Elena mendengar suara kunci pintu dibuka, sehingga bergegas mencari tempat bersembunyi. Sejurus kemudian sang kolektor masuk dan menyadari kotak Elena telah terbuka. Oleh sebab itu, dia membebaskan sejumlah laba-laba untuk mengetahui di mana Elena bersembunyi. Tepat ketika laba-laba mulai merayap di atas Elena, Arkin berhasil membuka pintu hotel yang memicu alaram. Mendengar itu, sang kolektor segera meninggalkan ruangan untuk memeriksa. Dengan begini Elena memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Arkin yang merasa sudah menyelesaikan tugasnya berniat untuk pergi. Tetapi Lucello menegaskan bahwa Arkin harus membantu mereka sampai menemukan Elena. Di bawah todongan senjata, Arkin terpaksa mengikuti perintahnya. Dari monitor, sang kolektor menyaksikan kelompok itu memasuki hotel. Oleh sebab itu, dia segera mengenakan topeng andalan untuk bersiap menghadapi mereka. Sementara di dalam ruangan yang seperti lab tersebut, Elena menemukan sebuah ventilasi. Setelah berhasil membukanya, Elena mencoba memasuki dan mulai merangkak di ventilasi sempit itu. Sebenarnya Lin yang berjaga di pintu keluar mendengar suara yang Elena timbulkan. Malang secara tidak terduga sang kolektor datang menyerang dan tanpa ampun menghabisinya. Bersama dengan itu di dalam, Arkin diterjang oleh makhluk aneh tapi dengan cepat pas menyelamatkannya. Ketika diperhatikan, makhluk tersebut ternyata manusia setengah bertopeng hasil eksperimen sang kolektor. Mereka bahkan sempat berpikir, obat-obatan yang digunakan oleh sang kolektor telah mengubah orang itu layaknya zombie. Tak jauh dari situ, mereka menemukan tumpukan tubuh manusia yang telah dibongkar seperti mesin. Hal ini mengungkapkan bahwa selain sebagai pembunuh berantai, sang kolektor juga seorang psikopat. Pada saat itu sang kolektor membuka kandang, guna membebaskan lebih banyak korban yang telah berubah menjadi seperti zombie untuk menyerang kelompok Lucelo. Setelah berjuang keras, mereka berhasil mencapai sebuah ruang aman. Sebelum melanjutkan pencarian, mereka menyadari kalau sinyal ponsel hilang sehingga tidak dapat meminta bantuan. Di tempat berbeda, Elena mencapai sebuah ruangan yang penuh dengan kosmetik. Dari sebuah kotak besar, dia mendengar suara seorang wanita merintih meminta tolong. Setelah kotak Elena buka, keluarlah seorang tahanan bernama Abby. Oleh karenanya Elena mengajak Abby segera mencari jalan keluar, meski awalnya Abby inggan dengan alasan takut ditangkap lagi oleh sang kolektor. Tidak, 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 kita tidak bisa mencari ruangan ini. Tidak, tidak, tidak. Pada sebuah ruangan, kelompok Lucelo dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang terluka dan meminta tolong. Sambil menangis, pria ini berkata bahwa dia gagal menjadi koleksi. Baru saja selesai mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba sebuah bom meledak dari lehernya. Parahnya lagi, ledakan tersebut juga memicu jebakan yang tak sempat lagi Dre hindari. Saat mereka teralihkan oleh kematian Dre, Arkin menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari mereka. Dalam pelarian, Arkin berakhir di sebuah ruangan dengan lampu yang berkedip-kedip. Lantas di antara kedipan lampu itu, sang kolektor muncul di belakangnya. Beruntung Arkin berhasil lolos dari serangan sang kolektor. Kembali pada Elena dan Abby yang bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Saat hampir saja Elena menyentuh sebuah jebakan di lantai, Abby segera memperingatkannya. Abby kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah korban favorit sang kolektor. Jadi sangat memahami jebakan-jebakan yang ada di sana. Manakala Abby melihat Elena menggunakan alat bantu dengar, seketika itu pula ia menjadi panik karena menurutnya Elena tidak cukup kuat untuk menghadapi sang kolektor. Di waktu yang sama sang kolektor muncul, sehingga Elena yang ketakutan terpaksa meninggalkan Abby seorang diri. Sang kolektor terus mengejar Elena yang berusaha kabur, hingga akhirnya dia kehilangan jejak Elena yang bersembunyi di pipa tepat di atasnya. Di koridor hotel, Arkin yang berusaha melarikan diri menemukan sebuah jebakan mematikan yang hampir saja mengakhiri hidupnya. Selang beberapa saat, Arkin mendengar suara langkah, jadi bergegas bersembunyi. Rupanya yang muncul adalah wali. Malang Arkin terprosok ketumpukan potongan tubuh manusia. Ia juga masih harus menghindari korban termodifikasi yang mencoba menyerangnya. Arkin berhasil menyelamatkan diri ke sebuah ruangan penuh dengan serangga yang diawetkan, mengungkapkan bahwa psikopat itu adalah kolektor serangga. Di ruangan berbeda, secara tidak sengaja Elena menjatuhkan alat bantu dengarnya tepat di atas perangkap beruang. Hanya saja Elena berhasil mengambilnya kembali, sebelum perangkap beruang tersebut merenggut lengannya. Elena lalu dengan hati-hati melewati jebakan-jebakan beruang lain yang bertebaran di lantai. Sementara itu, Arkin melihat kerangka-kerangka aneh yang ditempatkan di dalam tabung. Arkin menyadari semua itu berasal dari tubuh manusia yang telah dimodifikasi oleh sang kolektor. Di antara semua itu, Arkin menemukan seorang wanita yang masih hidup, terpaku di dinding layaknya sebuah pajangan. Belum sempat Arkin melakukan apa-apa, tiba-tiba sang kolektor memasuki ruangan untuk mencarinya. Dalam prosesnya, sang kolektor langsung menggesek leher wanita itu. Setelah sang kolektor pergi, Arkin mengambil pengait untuk membuka kunci pintu lainnya. Pada sebuah ruangan, Elena melihat dua orang yang berada di luar melalui kertas dinding yang robek. Elena mencoba berteriak meminta tolong, tapi kedua orang itu tidak mendengarnya. Sementara Arkin memasuki ruangan penuh lukisan. Malang secara mengejutkan. Ternyata Wali dan kelompoknya berhasil menemukan Arkin. Dalam kondisi lemah akibat dipukul tadi, Arkin melihat sang kolektor melepaskan kail besar. Ia berusaha memperingatkan Wali, tapi sang kolektor sudah terlebih dahulu mengaitkan Wali, dan turun dengan memanfaatkan bobot tubuhnya dan sebuah karung. Bahkan dengan gesit, sang kolektor menangkap dan mendorong pas keluar dari sana. Ia lalu kembali menggunakan bobot Wali untuk mengangkat dirinya lagi. Meninggalkan Wali yang terkapar tak bernyawa. Dengan kejadian ini, Arkin membujuk Lucelo agar meninggalkan Elena. Namun Lucelo menolak karena dia sudah menjaga Elena sejak kecil. Di tengah pembicaraan itu, Abby muncul dan berjanji membantu mereka menemukan Elena asalkan dia dibawa pergi. Alhasil Abby mulai menuntun mereka untuk menemukan Elena. Tapi perhatian mereka terhalikan oleh teriakan pas. Jadi Arkin membujuk Lucelo untuk menyelamatkan pas terlebih dahulu. Sayang dalam upaya tersebut, mereka malah terjebak dalam ruangan penuh manekin. Lucelo kemudian terus mencoba mengikuti asal suara jeritan pas, hingga menyadari suara itu hanya berasal dari sebuah speaker. Melihat bom yang terpasang di manekin, maka dengan cepat Lucelo kabur menyelamatkan diri. Beruntung mereka bertiga berhasil lolos dari ledakan tersebut, dan kembali mengikuti petunjuk dari Abby. Di tempat berbeda, Elena yang juga mendengar suara jeritan mencoba untuk mengikutinya, di mana ternyata dia benar-benar menemukan pas yang terjerat jaring. Untuk itu Elena segera melepaskannya. Selang beberapa saat, kelompok Lucelo menemukan mereka berdua, sehingga membuat Elena sangat bahagia. Melihat Abby yang ada bersama mereka, Elena berusaha memperingatkan agar tidak mempercayai Abby. Namun Lucelo segera menenangkannya. Elena lantas membawa mereka ke ruangan tempat ia melihat dua orang di luar sebelumnya. Menyadari jarak yang membuat kedua orang itu tidak mungkin dapat mendengar teriakan mereka, maka Arkin membujuk Lucelo untuk meminjamkan senjatanya. Lalu dengan senjata itu, Arkin menembak salah satu orang di luar. Rupanya tembakan tadi Arkin maksudkan untuk mendapat perhatian. Dan tak berselang lama, sejumlah petugas medis dan polisi pun berdatangan. Arkin kemudian melepaskan peluru terakhir, yang menyebabkan polisi meminta bantuan. Namun tiba-tiba Abby mengurung mereka di ruangan itu, dan segera berteriak agar sang kolektor mengetahui posisi mereka. Marah dengan tindakan Abby, maka pas langsung menghajarnya, sehingga secara tidak sengaja Abby menginjak paku yang memicu jebakan dan menghabisinya. Masih belum tenang dengan kejadian tersebut, tiba-tiba sang kolektor datang dengan melepaskan dua ekor anjing sembari memberondong mereka. Ketika yang lain sibuk menghadapi serangan anjing, sang kolektor menggunakan kesempatan itu untuk menculik Elena. Begitu kekacauan meredah, mereka mendapati Lucelo yang terkena jebakan paku, dengan penjepit besar yang tepat berada di atasnya. Dalam posisi tidak dapat bergerak, Lucelo memerintahkan pas dan Arkin meninggalkannya dan menyelamatkan Elena. Sekepergian mereka, Lucelo berusaha menarik tubuh anjing yang ada di dekatnya sebagai pengganti. Sementara itu tim SWAT juga berdatangan ke area hotel. Dalam pencarian, Arkin dan Pas menemukan Elena yang terikat di tempat tidur. Tapi ketika mereka berupaya melepaskannya, tiba-tiba sang kar logam jatuh mengurung mereka. Saat sang kolektor muncul, dengan marah Arkin menantangnya untuk berduel. Namun sang kolektor hanya tersenyum seraya mengeluarkan korek api, dan membakar sebuah sumbu lalu meninggalkan mereka. Panik dengan ledakan yang mungkin akan terjadi, maka mereka mencoba membuka grendel sang kar itu. Dikarenakan segala upaya gagal dilakukan, Arkin akhirnya meminta mereka mematahkan tangannya. Tidak memiliki pilihan, Elena terpaksa melakukannya. Alhasil dengan tangan itu, Arkin berhasil meraih grendel dan membuka kandang. Sebelum pergi, Pas terlebih dahulu menyambungkan kembali tangan Arkin. Saat ledakan besar terjadi, Arkin membawa kedua rekannya ke ruangan penuh kerangka aneh. Malang sang kolektor muncul menghabisi Pas dari belakang, serta menghajar Arkin dan Elena. Tepat ketika ia hendak menghabisi Arkin, Lucelo datang sehingga pertarungan pun terjadi. Melihat sang kolektor yang berhasil mengalahkan Lucelo, maka dengan kemarahan yang membara Arkin maju menyerangnya. Setelah bertarung sengit, Arkin berhasil melempar sang kolektor ke dalam lubang penuh tumpukan tubuh yang sudah dilumuri minyak dan membakarnya. Saat gedung dilalap api, petugas pemadam kebakaran yang mendengar teriakan Elena segera berusaha mendobrak pintu. Sementara Elena melihat Arkin terjebak dalam lingkaran api besar. Menyerah dengan semua itu, Arkin akhirnya hanya duduk di tengah kepungan api. Namun Elena segera memecahkan tabung-tabung yang ada di sana, sehingga memadamkan api dan memberi jalan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Tepat ketika petugas berhasil meruntuhkan pintu. Elena akhirnya bertemu kembali dengan sang ayah yang sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Kemudian dari tubuh-tubuh yang berhasil petugas kumpulkan, Arkin hanya menemukan topeng milik sang kolektor. Dengan begini ia menyadari sang kolektor masih hidup. Setelah beberapa waktu, seorang pria misterius pulang ke rumahnya yang memiliki koleksi serangga. Tak lama setelah itu ia menemukan sebuah kotak merah besar di dalam rumahnya. Rupanya, Arkin sukses melacak rumah sang kolektor. Berdasarkan informasi mengenai orang yang mengoleksi serangga di sekitar area itu, Arkin juga berhasil menemukan identitas sang kolektor yang merupakan seorang ahli entomologi. Arkin berkata, dia akan membuat sang kolektor merasakan segala yang pernah ia rasakan. Ketika sang kolektor tiba-tiba menyerang, dengan cepat Arkin memaksanya masuk ke dalam kotak merah besar itu untuk membalas dendam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muuuantaaat!